Halo teman-teman, kembali berjumpa di video ini. Kita masih akan bahas soal YouTube. Di video ini saya mau bahas cara membuat YouTube channel art atau cover buat channel YouTube. Jadi kalau teman-teman punya channel YouTube, misalnya seperti ini. Ini contoh YouTube channel art. Jadi di covernya, di channel YouTube teman-teman, akan ada cover dan itu bisa menambah daya tariknya. Nah, gimana cara membuat YouTube channel art? Salah satunya kita bisa gunakan kanva, aplikasi kanva. Sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Pastikan teman-teman sudah punya akun di situs kanva.com. Kalau belum, silakan daftar dulu. Setelah daftar bisa login, kemudian bisa create a design, bikin desain baru. Di sini, kemudian bisa cari YouTube dengan keyword YouTube. Nanti akan muncul tuh, ada YouTube thumbnail, ada YouTube channel art. Seperti biasa, kalau kita mau bikin grafis di kanva, kita bisa pilih dulu layout ataupun template yang mau kita pakai di sini. Dan menariknya adalah, kalau kita bikin channel art pakai kanva, itu ukurannya sudah langsung sesuai dengan format channel art di YouTube. Jadi, kita nggak usah pusing-pusing lagi ukurannya berapa dan lain sebagainya, tapi kita tinggal pakai template-nya dan kita bisa langsung gunakan. Di sini, coba pilih satu template, misalkan seperti ini. Kita tinggal ganti tulisan, seperti biasa kalau bikin grafis di kanva, bisa ganti tulisan, bisa ganti font-nya, kemudian juga ukuran huruf. Semua bisa disesuaikan. Termasuk kita juga bisa ganti warna di teks ataupun di elemen-elemen grafisnya. Jadi, tinggal pilih template, lalu kita juga bisa nih kalau mau pakai gambar yang kita upload sendiri, kita bisa klik menu upload, lalu upload gambar kita sendiri. Seperti ini misalkan. Kita tinggal klik dan geser, atau kalau kita mau pakai gambar lain juga bisa. Seperti ini. Kemudian setelah kita pakai gambar tertentu, kita juga bisa atur filter-nya nih. Kita mau pakai filter-filter apa, seperti ini. Bisa pilih atau atur brightness-nya seberapa, kontras, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih sendiri. Bahkan juga bisa di-crop, kalau misalkan ingin atur posisi gambar atau tampilannya itu bisa di-crop juga. Seperti ini misalkan. Kemudian juga bisa tambahkan elemen-elemen lain, seperti mau tambahkan teks, mau tambahkan elemen lain, seperti gambar gratis, atau bentuk-bentuk tertentu, icon, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri. Silahkan di-explore. Kalau misalnya masih kurang jelas sama tutorial ini, bisa juga cek video saya yang lainnya yang sudah banyak membahas soal kanva, membuat grafis di kanva. Tapi ini tentang YouTube Channel Art. Kalau sudah, kita tinggal ganti namanya di sini. Klik done, lalu kita tinggal download. Formatnya bisa PNG, bisa yang lainnya. Kalau sudah, tinggal download. Dan inilah YouTube Channel Art yang sudah berhasil kita buat. Jadi, kalau dirangkum, masuk ke kanva, kemudian bikin, pilih untuk membuat grafis YouTube Channel Art, lalu tinggal pilih template dan bisa modifikasi sesuai keinginan teman-teman. Itulah cara membuat YouTube Channel Art. Sekarang YouTube Channel Art-nya sudah jadi dan bisa diunggah atau di-upload ke channel YouTube teman-teman. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video lainnya.